Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita oleh seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara menghabis akun Google atau cara bebas frp akun Google pada HP Oppo A38 atau CPH 2579 yang bisa dilihat pada stikernya jadi setelah di riset lupa nah lupa kunci layar atau pin pola ya dia minta verifikasi akun Google temen-temen temen-temen ya tentunya karena lupa kita harus menghapusnya sebenarnya jika kita ingat email akun Google nya tinggal kita login kan saja namun karena disini kasusnya lupa dia minta verifikasi akun Google perangkat ini telah di riset untuk melanjutkan kita harus masuk menggunakan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada HP ini temen-temennya namun jika kita lupa dengan akun Google nya kita harus menghapusnya temen-temen ya Oke jadi disini kita harus menyambungkan dulu ke jaringan Wifi atau internet atau hotspot ya temen-temen ya karena disini lupa akun Google nya atau emailnya jadi kita harus menghapusnya temen-temen atau membayas server by akun Google nya oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share channel skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya Oke untuk syarat awal jadi pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan Wifi atau internet atau hotspot ya temen-temen bisa dilihat disini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi ya Oke selanjutnya disini jika sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi atau hotspot selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan jaringan Wifi teman-teman ya Oke ini sudah kita sambungkan ya kita kembali-kembali hingga ke tampilan jaringan Wifi teman-teman ya Oke kita kembali-kembali dulu nah ini kita kembali hingga ke tampilan jaringan Wifi ya Oke bisa dilihat selanjutnya di tampilan jaringan Wifi atau di bagian Wifi yang kita sambungkan nah ini ya yang terhubung ini ya kita pilih yang lingkaran ini temen-temen lingkaran ini info ya oke selanjutnya disini kita pilih bagikan yang sebelah kanan Oke selanjutnya disini kita pilih yang bawah ya teman-teman bagikan lewat berbagi terdekat ya teman-teman ya Nah ini yang bawah ya Oke kita klik maka akan tampil seperti ini kita pilih lanjutkan Oke kita naik naik saja teman-teman ya selanjutnya kita izinkan dan selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang paling bawah teman-teman ya perlu bantuan untuk berbagi teman-teman ya bisa dilihat kita pilih pilih yang paling bawah perlu bantuan untuk berbagi kita klik saja Oke nah ini ya kita pilih yang bawah maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini bisa dilihat kita tunggu masih loading ya Oke kita tunggu sebentar Oke selanjutnya ditampilan ini kita pilih yang titik tiga pojok kanan atas ini ada teman-teman bisa dilihat ya Oke kita klik saja selanjutnya kita pilih yang atas bagikan artikel maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ini kita geser kita pilih message temen-temen ya Oke kita geser ke kanan ke kiri ya ke kiri seperti ini selanjutnya kita pilih message yang warna biru teman-teman ini kan ada dua kita pilih saja yang biru ini enggak papa ya Oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih pesan baru ya teman-teman Oke kita fokuskan dulu kita pilih pesan baru Oke selanjutnya disini kita ketikkan saja 123 untuk formalitas ya ini untuk syarat aja untuk syarat kirim pesan ya kita ketikkan saja 123 selanjutnya kita pilih Oke kita tunggu maka selanjutnya akan tampil seperti ini selanjutnya di kolom pengetikan ini ya di kolom SMS ini kita hapus nah ini ya kita hapus semua kita ganti www.youtube.com temen-temen ini kita tandai semua kita hapus dan kita kita ketikkan www.youtube.com jangan sampai keliru ya Nah ini www.youtube.com temen-temen ya jangan sampai keliru huruf kecil semua ya Oke ini tanpa kita gunakan kartu juga bisa bisa dilihat ya seperti ini jadi ini enggak ada kartunya selanjutnya tinggal kita kirim saja temen-temen ya maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih yang gambar lingkaran ini yang berputar ini kita ketuk saja kita tunggu hingga kita tampil YouTube seperti ini temennya selanjutnya tinggal kita ketuk saja pada YouTube-nya maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube seperti ini selanjutnya kita pilih izinkan Oke selanjutnya di sini kita pilih profil pada YouTube-nya pojok kanan atas temennya Oke kita pilih saja profil YouTube selanjutnya kita pilih setelan Oke nah ini setelannya selanjutnya kita pilih tentang yang paling bawah ini sendiri ya di tampilan ini ya Oke kita pilih tentang kelihatannya nah ini kita pilih tentang di YouTube-nya ya kita fokuskan dulu kita pilih tentang selanjutnya kita pilih persyaratan layanan YouTube maka kita akan dibawa ke tampilan Chrome seperti ini selanjutnya kita pilih yang bawah ya gunakan tanpa akun ya temennya kita pilih yang bawah jangan yang atas ya kalau yang atas nanti minta Google jadi kita gunakan tanpa akun yang bawah ya Oke kita pilih yang bawah maka selanjutnya ada tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih lain kali saja temen-temen oke dan selanjutnya di atas kita ketikkan saja vnroom teman-temannya di tampilan atas di URL-nya kita ketikkan saja vnroom ya Oke kita ketikkan vnroom bypass atau vnroom saja selanjutnya kita cari vnroom bypass ya Nah ini yang nomor tiga itu temennya Oke kita pilih yang nomor tiga vnroom bypass maka kita akan dibawa tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih yang paling atas ini ya Nah ini ya yang ada tulisan apa inilah ya Oke selanjutnya di branda vnroom seperti ini selanjutnya kita pilih yang pojok kanan atas ya garis tiga ini Oke kita tunggu selanjutnya di sini kita pilih bypass FRP nah ini temen-temen ya Oke kita pilih saja bypass FRP jika ada iklan kita pilih tanda silangnya ini ya Oke kita tunggu maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita Scroll ke atas kita pilih setting itu temennya Oke kita pilih setting maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan seperti ini temennya Oke selanjutnya di sini kita Scroll sedikit ya temen-temen kita pilih layar awal dan layar kunci nah ini temennya dibawah wallpaper ini kita pilih layar awal dan layar kunci ya temen-temen ya Oke kita pilih saja layar awal dan layar kunci selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini di sini kita pilih tata letak dan layar awal itu temennya tata letak layar awal nah ini ya kita pilih tata letak layar awal ya Oke kita pilih saja nah ini ya temen-temen ya Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan awal di HP Oppo A38 seperti ini teman-teman ya Tapi jangan senang dulu ini belum selesai teman-teman ya Perjalanan masih panjang Oke sekarang kita bisa cek dulu ya teman-teman ya untuk tipenya ya Oke kita buka pengaturan lalu tentang ponsel ya kita scroll Nah ini tentang ponsel bisa dilihat disini tipenya adalah Oppo A38 atau CPH2579 ya teman-teman ya Dengan RAM 6GB Bisa kita lihat disini untuk versi Androidnya 13 dan tingkat keamanannya 5 Januari 2024 ya teman-teman ya Selanjutnya kita bisa kembali-kembali dulu hingga ke tampilan awal tadi ya teman-teman ya Kita bisa kembali ke tampilan awal seperti ini Selanjutnya kita bisa buka untuk clone ponnya teman-teman ya tempatnya itu di folder alat bantu Nah di ini ya yang pojok kiri atas Nah ini ya kita buka folder alat bantu Nah ini kita klik saja folder alat bantunya Oke selanjutnya kita buka clone ponnya yang sebelah kanan bawah ini Oke maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita membutuhkan satu HP lagi teman-teman Oke ini kita taruh dulu di posisi seperti ini teman-teman ya Disini kita menggunakan HP Xiaomi HP apa aja bisa teman-teman ya Xiaomi, Oppo atau Vivo Realme atau Samsung atau Infinix juga bisa teman-teman Oke kebetulan disini kita menggunakan HP Poco Event ya teman-teman Oke selanjutnya kita buka Playstore dan kita download sebuah aplikasi Yaitu Oppo clone ponnya kita ketikkan Oppo clone ponnya Oke kita ketikkan selanjutnya tinggal kita klik dan kita install ya teman-teman Oke kita install dulu Kita download dulu ya teman-teman ya Untuk Oppo clone ponnya kita install dulu Maka dia langsung proses kita tunggu saja sebentar Oke pokoknya disimak terus ya teman-teman ya Jangan di skip biar tidak gagal paham disini full video ya Oke kita tunggu saja sebentar ya teman-teman ya prosesnya ya Karena lagi proses download Kita tunggu saja sebentar sabar ya Oke Kita tunggu lagi sebentar lagi ya teman-teman ya Nah ini setelah terdownload maka akan tampil seperti ini Kita tunggu saja masih proses instalasi Selanjutnya tinggal kita naik-naik saja Oke kita buka dan kita izinkan semua teman-teman ya Oke disini kita izinkan kita naik-naik saja Oke kita pilih oke Kita pilih yang ini Kita izinkan semua intinya ya Oke selanjutnya akan tampil seperti kamera seperti ini teman-teman ya Karena ini fungsinya nanti untuk scan barcode ya Oke atau kode batang Selanjutnya kita bisa buka untuk di HP Oppo A38 ya Kita pilih yang sebelah kanan ini ya teman-teman ya Ini adalah perangkat baru ya Kita pilih yang sebelah kanan Yang ini adalah perangkat baru atau yang warna hijau ya teman-teman Oke ini nanti kita stand back-an yang Xiaomi atau yang Poco F1 ini ya Ini tombolnya agak susah ini Pakaian bocilku ini teman-teman Oke nah ini kita stand back-an saja seperti ini Untuk di HP alat bantunya atau helpernya Oke disini kita pilih ini adalah perangkat baru Yang warna hijau ini teman-teman ya Oke kita pilih saja disini kita izinkan Selanjutnya disini karena kita pakai HP Poco F1 Kita pilih yang tengah ya teman-teman ya kita pilih yang Android lainnya Kalau kalian pakai HP Oppo atau Realme Atau OnePlus kalian bisa pilih yang atas ya Oke kita pilih yang Android lainnya Maka akan tampil kode batang seperti ini ya Selanjutnya tinggal kita scan kan Oke nah ini langsung tersambung Atau terhubung ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih berikutnya Yang di HP Poco F1 ya Kita izinkan semua ya teman-teman ya Oke kita izinkan terus Oke ini tinggal kita naik-naik saja pokoknya kita izinkan terus Oke Aduh kita putar dulu Kita izinkan pada aplikasi clone phone ya teman-teman ya Nah ini kita izinkan kita centang Oke kita kembali dulu dan kita kembali lagi Oke selanjutnya tinggal kita next lagi Kita izinkan lagi Tinggal kita izinkan terus pokoknya Kita izinkan semua Oke maka akan tampil file-file seperti ini Kita pilih file yang terkecil ya teman-teman ya Nah ini karena disini besar semua Yang terkecil adalah log panggilan Kita pilih yang log panggilan Ini kita hilangkan centangnya Dan kita centang pada log panggilan saja yang terkecil ya Oke kita centang saja ini log panggilan Selanjutnya kita pilih berikutnya Selanjutnya kita centang pada saya memahami halaman ini Dan kita pilih mulai migrasi ya teman-teman ya Oke maka dia langsung proses mengirim ya Oke sangat cepat sekali karena file-nya kecil Disini tugas HP pembantu sudah selesai teman-teman ya Untuk HP Poco F1 ini sudah selesai tugasnya Selanjutnya kita bisa fokus lagi pada HP Oppo A38 ya teman-teman ya Bisa dilihat migrasi selesai Selanjutnya disini tinggal kita pilih saja selesai teman-teman Oke di tampilan ini kita pilih saja selesai Oke kita pilih selesai Maka akan tampil navigasi seperti ini Tinggal kita pilih yang mana Kita pilih yang klasik saja Selanjutnya untuk layar kunci Kita lewati dulu ya teman-teman ya Oke kita lewati saja selanjutnya disini kita pilih selesai Kita tunggu Dan untuk aplikasinya kita bisa pilih lewati juga ya Oke kita lewati maka kita akan dibawa ke tampilan color OS seperti ini Selanjutnya tinggal kita pilih saja memulai Oke maka kita sudah dibawa ke tampilan awal dari HP Oppo A38 Setelah kita bypass FRP ya teman-teman ya Jadi prosesnya sangat lumayan panjang Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Jadi seperti inilah cara menghapus akun Google Atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A38 Atau CPH2579 teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Bisa kita lihat ya untuk versi Androidnya 13 Dan tingkat patch keamanannya 5 Januari 2024 ya teman-teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabilai Taufik Walidaya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!